Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat pencinta anggrek Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur dan banyak rejekinya Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel kami Semoga video-video yang kami sugan bermanfaat Untuk sahabat pencinta anggrek semuanya Untuk video kali ini kita akan membahas Manfaat daripada air hujan untuk anggrek Juga bagaimana cara penyiramannya Kita pilih salah satu bagaimana Menyiram anggrek menggunakan air hujan Sebelum melangkah ke penyiraman Para sahabat kita akan membahas Air hujan itu sendiri Di alam liar pun para sahabat Anggrek yang menempel pada inangnya Atau pada pohon yang tinggi Hanya disiram menggunakan air hujan Tanpa campur tangan manusia Ya para sahabat Anggrek begitu tumbuh subur dan bagus Air hujan para sahabat sangat bermanfaat sekali Untuk anggrek Karena air hujan pertama Alami dan bebas dari kontaminan Kemudian yang kedua Air hujan tidak meninggalkan residu Bagi tanaman ya para sahabat Terutama tanaman anggrek Kemudian air hujan mengandung oksigen Pospor dan nitrogen Itu yang bermanfaat untuk anggrek Untuk proses perakaran maupun Pertumbuhan daun para sahabat Kemudian para sahabat Karena air hujan sedikit masam Dan air hujan itu pun sangat disukai sekali Oleh anggrek Bahkan penghobi anggrek yang berpengalaman Selalu menampung air hujan Untuk menyeram anggreknya sepanjang tahun Para sahabat Nah sekarang Kita akan menyeram anggrek Tetapi tidak menggunakan Sprayer Ataupun dikocor Kita akan menghujankan anggrek Bisakah anggrek dihujankan? Tentu bisa Nah yang pertama harus dilakukan Para sahabat Langkah yang pertama Siapkan anggrek Nah disini saya menyiapkan anggrek Dengan media tanam pakis Yang dirapihkan di atas tempat baki Ya para sahabat Bisa menggunakan papang Atau tempat-tempat lainnya Para sahabat Nah setelah siap seperti ini Kemudian Kita hujankan Dan disini Saya simpan di atas tanaman pagar Teh-tehan para sahabat Mengapa saya simpan di atas tanaman pagar Seperti ini para sahabat? Pengalaman saya pernah menyimpan di atas tanah Karena ketika hujan Cipratan dari tanah Mengenai pot Maupun daun anggrek Para sahabat Sehingga setelah kering Banyak sekali Atau terjadi kotor Pada daun Maupun media tanam Juga potnya Para sahabat Disini Saya menghujankan Anggrek bulan Katlea Anggrek ekor tikus Dan anggrek-anggrek yang lainnya Para sahabat Ada juga dendrobium Kalau dendrobium Karena di pot Jadi disimpan di bawah Selagi dihujankan seperti ini Kita terus memantau Atau terus mengamati Anggreknya para sahabat Jadi kita harus tahu Ataupun kita harus mengetahui Agar media tanam Pakis Arang Maupun akar kadaka Semuanya harus terbasahi Kuyup juga tidak masalah Para sahabat Asal Jangan menghujankan setiap hari Jika di musim hujan Para sahabat Ketika Media tanam Daripada Pakis seperti ini Akan terlihat Basah Kuyup Jika warna Pakisnya Sudah berubah Menjadi agak gelap Atau agak kehitaman Karena pakis yang kering Berwarna coklat Mudah para sahabat Biarkan Anggrek ini Basah Semuanya Para sahabat Sampai kuyup Tidak masalah Enaknya Kalau disimpan Di atas tembok Maupun di Tanaman pagar Seperti ini Anggrek akan bersih Karena air hujan Di alam pun Biasanya Membersihkan daun Anggrek Para sahabat Tidak air hujan itu Bagus Tidak meninggalkan Residu Alangkah baiknya Para sahabat Kalau hujan lebat Kita menampung Air hujan Menggunakan ember Atau apa Tapi yang ditampung Air hujan Yang langsung Turun dari langit Tanpa Menyentuh Duluseng Ataupun pipa Nah seperti Saya ini Langsung di atas Tembok pilar rumah Seperti ini Para sahabat Nanti Akan dijadikan Stok Untuk penyiraman Anggrek Selanjutnya Jika tidak ada Hujan Tetapi Para sahabat Penyimpanan Air hujan Alangkah baiknya Disimpan Di dalam jerigen Nah setelah Dari ember ini Biasanya saya menyimpan Dalam jerigen Para sahabat Nah para sahabat Dirasa setelah Basah kuyuk Seperti ini Siap-siap Anggrek kita angkat Anggrek bulan pun Yang berdiri tegak Seperti ini Tidak masalah Dihujankan juga Asal ada Treatment tertentu Nanti ketika Selesai Dihujankan Jadi ada Beberapa faktor Yang biasanya Mempengaruhi Pembusukan di pucuk Pembusukan di akar Setelah Dihujankan Kalau ada Anggrek yang disimpan Di pot Nah Ataupun di pot Gantung Alangkah baiknya Setelah daunnya Basah kuyuk Maka Pot Anggrek ini Dimiringkan Untuk Membuang Air yang Tergenang Di pucuknya Agar Tidak terjadi Pembusukan pada Pucuk Para sahabat Kemudian Udara bagus Bagus Para sahabat Kemudian Untuk Anggrek yang dipakis Para sahabat Setelah Air hujan Turun Maka Bisa disimpan Di tempat Semula Para sahabat Kalau saya Digantungkan Di Papan Seperti ini Dekat Dengan Anggrek Bulan Yang digantung Menggunakan Pot Gantungkan Satu persatu Seperti ini Para sahabat Nah Dapat dilihat Itu untuk Pakisnya Sudah menghitam Artinya Pakis sudah Terbasahi Semuanya Para sahabat Sebelum mengunjungkan Anggrek Kita harus tahu dahulu Posisi Anggrek Kita ditempatkan Jika posisi Anggrek Kita ditempatkan Di luar Atau Di bawah Naungan Dengan sirkulasi Angin yang Bagus Maka itu Tidak menjadi Masalah Karena apa Karena Air hujan Yang menempel Atau Membasahi Daun Akan cepat Kering oleh Tiupan Angin Para sahabat Lain halnya Dengan Anggrek-anggrek Yang disimpan Di dalam ruangan Ataupun Di tempat Yang sirkulasi Udara yang Kurang bagus Itu tidak Disarankan Bisa Dihujankan Tapi Kalau jenis Anggrek Bulan Alangkah Baiknya Setelah Dihujankan Maka daunnya Dilap Dan pucuknya Jangan tergenang Air Untuk mencegah Terjadinya Kebusukan Nah mungkin Sekian para sahabat Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjadinya